Intro Menyebut hari libur Imlek Jum'a 12 Februari 2021 Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan kegiatan bagi ASN Dalam surat nomor 4 Garing 2021 yang ditadatangani oleh Menpan R.B. Cahyokomolo ASN dilarang bepergian ke luar daerah Surat edaran tersebut berlaku untuk pegawai ASN dan keluarga agar tidak mudik tahun baru Imlek terhitung tanggal 11 Februari hingga 14 Februari 2021 Penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur tahun baru Imlek serta untuk mendukung kebijakan pembelakuan PPKM atau pembelakuan pembertasan kegiatan masyarakat Kemenpan R.B. telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai Aparatur Sipir Negara selama ribu tahun baru pada masa pandemi COVID-19 ini Nah surat edaran yang sudah dilakukan atau yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan pembatasan mobilitas pegawai ASN ini dengan surat edaran Menpan nomor 4 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN selama libur tahun baru Imlek pada masa pandemi ini Nah Bapak Ibu, dengan surat edaran ini pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik selama periode libur tahun baru Imlek ini Nah ini perlu ditegaskan kembali bahwa periode tidak boleh bepergian ke luar kota atau ke luar daerah dan atau mudik itu dimulai sejak tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Februari tahun 2021 Namun saya ingin menegaskan bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 itu merupakan tanggal dimulainya kebijakan larangan berpergian ke luar daerah bagi ASN Hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dengan demikian tanggal 11 Februari 2021 tetap merupakan hari kerja bagi seluruh pegawai ASN dan seluruh pegawai ASN tetap untuk melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya Kemudian apabila di dalam masa periode ini ada pegawai aparatus sepi negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah maka disaratkan untuk mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansinya Jadi harus dari pejabat pembina kepegawaian Tentu saja hal ini perjalanan ini harus tetap memperhatikan peta zonasi resiko yang sudah ditetapkan dari atau oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Hal ini dimaksudkan supaya pegawai ASN tidak berpergian menuju tempat atau wilayah-wilayah yang yang berstatus resiko tinggi atau supaya berhati-hati ketika berada dalam wilayah zona yang beresiko tinggi Bagi ASN yang mengalami keadaan mendesak dan terpaksa melakukan kegiatan ke luar daerah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansi terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan 5M dalam kehidupan sehari-hari yakni mencuci tangan dengan sabun memakai masker menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi selamat menikmati